Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, pasal 8. Yesus memberi makan lebih 4.000 orang. Pada kesempatan lain, sejumlah besar orang berkumpul lagi, dan mereka tidak mempunyai makanan. Maka Yesus memanggil murid-muridnya, dan katanya, Aku merasa kasihan kepada orang banyak itu. Mereka sudah tiga hari bersamaku di sini, dan sekarang mereka tidak punya makanan lagi. Jika aku menyuruh mereka pulang dengan perut kosong, mereka akan pingsan di perjalanan, karena ada di antara mereka yang datang dari tempat jauh. Murid-muridnya menjawab, Dari mana ada makanan untuk orang sebanyak itu di padang gurun ini? Berapa banyak roti yang ada padamu? Tanya Yesus Tujuh Jawab mereka Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ia mengambil ketujuh roti itu, dan setelah dia mengucap syukur, ia memecah-pecah roti itu, lalu diberikannya kepada murid-muridnya, untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka membawa beberapa ikan kecil juga. Ia memberkati dan mengucap syukur atas ikan itu. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya untuk membagi-bagikan ikan itu. Orang banyak makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan sisa-sisa makanan itu dan penuh tujuh keranjang. Ada kira-kira empat ribu orang laki-laki yang makan. Kemudian disuruhnya mereka pulang. Ia segera naik perahu bersama murid-muridnya, dan mereka berangkat ke daerah delmanuta. Orang farisi menguji Yesus. Orang farisi datang kepada Yesus. Mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Mereka meminta supaya ia membuat mujizat. Mereka melakukan itu karena mau mengujinya apakah ia datang dari surga. Sambil menarik nafas panjang, ia bertanya, Mengapa kamu minta mujizat dari surga sebagai bukti? Yakinlah, mujizat seperti itu tidak akan diberikan kepadamu. Kemudian dia meninggalkan mereka, lalu masuk ke perahu dan pergi ke seberang danau. Yesus mengingatkan tentang bahaya dari pemimpin Yahudi. Murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya ada sepotong roti pada mereka. Yesus mengingatkan mereka. Hati-hatilah terhadap ragi di sini dipergunakan sebagai simbol pengaruh jahat. Seperti ragi, kemunafikan orang farisi tidak tampak. Tetapi ajaran mereka yang salah telah mempengaruhi banyak orang. Orang farisi dan Herodes. Murid-murid itu membicarakan apa artinya itu. Mereka mengatakan, Ia mengatakan itu karena kita tidak mempunyai roti. Ia tahu bahwa mereka membicarakan hal itu. Maka ia bertanya, Mengapa kamu membicarakan bahwa kamu tidak mempunyai roti? Kamu masih belum juga mengerti. Apakah kamu berusaha untuk tidak mengerti? Kamu mempunyai mata. Apakah kamu tidak dapat melihat? Kamu mempunyai telinga. Apakah kamu tidak dapat mendengar? Apakah kamu sudah lupa bahwa aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang? Berapa keranjang sisa makanan yang dapat kamu kumpulkan? Dua belas. Jawab mereka. Ketika aku memecah-mecahkan. Tujuh roti untuk empat ribu orang. Berapa keranjang sisa makanan yang dapat kamu kumpulkan? Tujuh. Jawab mereka lagi. Ia bertanya kepada mereka. Kamu mengingat semua yang aku mengingat semua yang aku lakukan. Ia meludahi mata orang itu. Ia meletakkan tangannya pada orang buta itu. Kemudian dia bertanya. Apakah engkau sudah dapat melihat? Orang itu memandang ke depan lalu mengatakan. Ia, aku dapat melihat orang. Mereka kelihatan seperti pohon berjalan berkeliling-keliling. Sekali lagi, Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Orang itu membuka matanya lebar-lebar. Ia sudah dapat melihat. Sekarang semuanya kelihatan jelas. Ia menyuruhnya pulang kepada keluarganya. Katanya, jangan memasuki desa itu. Pengakuan Petrus terhadap Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya berangkat ke desa-desa yang ada di sekitar kota Kaisarea Filipi. Dalam perjalanan, dia menanyakan kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Orang lain mengatakan engkau Elia. Yang lain lagi mengatakan engkau salah satu dari nabi-nabi. Ia bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Jawab Petrus, engkau adalah Kristus yang dijanjikan itu. Ia melarang mereka mengatakan hal itu kepada siapapun. Yesus berkata, ia harus mati. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka bahwa anak manusia harus menderita banyak hal. Dan dia akan ditolak oleh tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan guru Taurat. Anak manusia akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga, ia dibangkitkan. Semua itu dijelaskannya secara terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya karena ia berbicara demikian. Ia berbalik dan memandang murid-muridnya. Lalu menegur Petrus dengan keras. Katanya, Pergilah dari sini, hai setan. Engkau tidak peduli dengan hal-hal yang dari Allah. Engkau hanya peduli dengan persoalan manusia. Sesudah itu, ia memanggil orang banyak kepadanya. Demikian juga murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Jika ada orang yang mau mengikut aku, Ia harus melupakan keinginan-keinginannya sendiri. Ia harus memikul salib yang diberikan kepadanya dan harus mengikut aku. Orang yang mau menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang kehilangan hidupnya karena aku dan karena kabar baik, Ia akan diselamatkan. Tidak ada gunanya orang memiliki seluruh dunia jika ia kehilangan hidupnya. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat diberikan orang untuk mendapatkan kembali hidupnya. Sebab siapa yang malu karena aku atau karena ajaranku di zaman yang penuh dosa dan kejahatan ini, aku juga akan malu mengakui dia apabila aku datang dalam kemuliaan Bapakku bersama para malaikat yang kudus. Terima kasih telah menonton!